keren ya keren di sini ada laci juga ya kita coba turun ke kamarnya ya jadi ini panggil tukang furniture ya buat pasang mebel-mebelnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita review lagi speedboot sultan pengerjaan sudah 90% ya tinggal aksesoris-aksesoris kecilnya yang belum dipasang kita bisa lihat ya bodinya semua sudah di di dico reling pagarnya juga sudah dirubah semua ya sudah miring semua tiangnya bisa dilihat ya reling-reling pagarnya jadi kemarin itu tiang relingnya tegak lurus tidak ada model kalau begitu ya jadi diubah kasih miring 45 derajat ya bisa kita lihat ya di bagian belakangnya di bagian belakangnya jadi sisa 10% lagi ya buat pengerjaan-pengerjaan kecil ya bisa dilihat ya as baling-balingnya di bawah sini jadi sekali lagi panjang kapal ini 14 meter lebar 3,5 meter ya bisa dilihat ya kita coba naik ke atas ya bismillahirrahmanirrahim ya dilihat ya bagian belakangnya jadi AC-nya ini belum dipasang ya belum dipasang sisa lampu-lampu juga belum dipasang ya kita lihat dulu bagian luarnya ya jadi ini bagian samping jadi bagian samping ini ada celah ada lorongnya sekitar 30 cm dan bagian depannya ini ya sudah keren kan keren jadi kemarin itu pengerjaan railing pagar ya dimodifikasi jadi tampak depan seperti ini ya ini box buat tali jangkar dan jangkar ya dan ini jendela kamar atas ya jendela kamar bagian atas kita lihat bagian atas ya jadi bagian atas itu seperti ini ya nanti nanti disini dipasang aksesoris lampu dan mungkin radar juga ya dan antena breaker ini bagian atas ya disini kita lihat ya ada ventilasi udara juga ya ini jendela buat kamar mandi ya jadi ini aslinya belum terpasang ya tinggal dipasang oke kita coba review ke dalam ya jadi sudah seperti rumah ya oh keren ya oh keren ya pintunya kita lihat disini dapur mininya ya sudah dipasang bagian interiornya ya jadi keramiknya ini belum terpasang ya nanti dipasangnya di atas air biar bisa di setel kemiringannya jadi itu belum dilem buat toiletnya juga sudah dipasang keramik ya sudah ada keramiknya sisa waste tufflenya itu buat buang air besar ya jadi disini nanti tuh ada sofa ya sofa di sebelah sini juga ada sofa dan disini kemudi kapten ya sama kursinya ini ACnya sudah terpasang ya jadi pakai AC memang sultan ini rencananya jendelanya mau dipasangkan sticker ribbon ya biar agak gelap sedikit rencana mau dipasangkan ribbon dan disini ada saklar tombol buat lampu ya sama colokan listriknya buat instalasi listrik ya kita coba lihat ya ke dalam kabarnya ya wah ini keren sudah terpasang jadi modelnya nanti gini ya dia tertutup jadi seperti ini jadi seperti ini aja ya keren ya keren disini ada laci juga ya kita coba turun ke kamarnya kita coba turun ke kamarnya ya pasang furniture ya buat pasang mebel-mebelnya ya bisa dilihat ya perubahannya disini juga ada AC disana ada lemari-lemari pakaian jadi disini nanti tinggal kasur ini klosetnya ya belum terpasang ini ada lemari lagi bisa tempat barang ada dua ya panggil tukang furniture ini buat jendela jendela di kamar ini pesan jendelanya ini di Surabaya pesan di Surabaya bisa dilihat ya di bawah tempat tidurnya ada laci juga ya keren-keren bisa tempat barang-barang tempat pakaian jadi laci-nya ada tiga ya sisa dorong masuk keren-keren ini buat kursi kapten ya belum terpasang tunggu kemudinya dulu disini ada lemari kecil lagi lemari mini buat nyimpan pakaian ada 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 AC ya jadi dua ruangan ada dua AC jadi nanti disini tempat tidur ya pasang spring bed jadi bisa tidur disini oke kita keluar lagi ya tinggal 10% lagi ya tinggal yang kecil-kecil ini lantainya belum dipasang APL ya yang lain sudah jadi jendelanya ya masih bening mau dikasih gelap sedikit ya oke sampai disini dulu ya kita review kapal sultannya nanti kita lanjut lagi ya jangan lupa like share and subscribe biar channel ini makin berkembang selamat menikmati